karena ada pergantian peradaban siklus 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 terjadi penyempurnaan fisik terus menerus sampai pada akhirnya di jaman kalabendui terjadi kerusakan moral jadi komponen ion negatifnya terlalu banyak akhirnya timbul sifat iblis akhirnya diatakan dajau itu sifat iblis yang mendunia sifat negatif yang terlalu mendunia menguasai dunia hampir didominasi oleh sifat negatif yang positif hanya sekian jadi ya percaya nggak percaya sih kembali pada diri masing-masing ya kalau secara ilmiah saya jelaskan adam hawa itu bukan manusia tapi perwujudan partikel alam yang sangat kecil sekali kalau manusia pertama tadi ya manusia perubah itu tadi karena ada pergantian peradaban siklus 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 terjadi penyempurnaan fisik terus menerus gitu sampai pada akhirnya di jaman kalabendui darahnya kalabendui terjadi kerusakan moral jadi komponen ion negatifnya terlalu banyak akhirnya timbul tinggalkan sifat iblis akhirnya diatakan dajau itu sifat iblis yang mendunia sifat negatif yang terlalu mendunia menguasai dunia hampir didominasi oleh sifat negatif yang positif hanya sekian itu akan dimurnikan kembali reinstall kalau sudah direinstall di upgrade dulu sudah pernah kejadian ini reinstall ulang lagi dibersihkan dulu ditinggalkan aplikasi-aplikasi yang bawaan misalkan HP bawaan aplikasi tuh dan itu akan di upgrade untuk sistem yang lebih modern lah makanya suatu ketika nanti ada perubahan ini kan pembalikan gini yang awalnya itu yang normal material diginikan itu akan perputaran bumi itu ke arah timur jadi bumi misalkan ini bumi kita ke arah timur nih perputarnya ini matahari teman-teman matahari terlebih dari timur ketika kutub selatan dan kutub utara ini dibalik misalkan ini kan punya rumah madepnya ngetan karena kutub ini dibalik tapi perputaran ke arah timur berarti jenang kan amai madep mulang madep ke barat lah madep ke barat itu tapi perputaran masih ke timur seakan-akan matahari terlebih dari barat padahal masih tetap dari timur benarnya nah itu ya seri dikatakan yang oh iya mas tanda-tanda akan terlebih matahari dari barat ini yaitu itu juga bisa diilmiah danosya nah dari pembalikan kutub ini terjadi peningkatan yang secara elektromantikta itu mempengaruhi otak atau maka karena di upgrade itu tadi tadi di upgrade akhirnya ada peningkatan kemanfaatan diri potensial diri akhirnya besok itu tidak hanya supranatural tapi supernatural orang itu sudah tidak memahami sosok perwujudan kan perwujudan bagian imajinasi kekuatan imajinasi itu bisa mewujudkan sesuatu yang partikel itu bisa menjadikan berdasar imajinasi pikiran dan memori otak jadi bisa terwujud bentuk nah akhirnya dari pembalikan ini karena berputarnya gini misalkan ini kutub magnet pembalikan akhirnya orang yang awalnya disini yang memahami lebih dominan ke non material dibalik disini non materialnya dapat itunya juga dapat akhirnya terupgrade elemennya jadi upgrade all elemen alam semesta dan gitu nah besok itu orang cerdas cerdas sekali mas jadi misalkan yang selamat itu terupgrade ini aja sudah terjadi kok belum dibalik aja sudah banyak terjadi orang yang mata batenya terbuka sejak tahun 2020 2021 sama mahal partikel semesta itu tadi orang akan pintar mencerdaskan diri mengerti mengerti caranya penyempurnaan diri potensial yang ada di dari setiap partikel dan aura cahaya itu tadi dengan mudah di zaman orang-orang dahulu itu dengan mudah dia ingin yang menyempurnakan partikel-partikel dalam bagian tubuh semua bagian tubuh manusia itu di zaman itu makanya diajalan besok itu seperti saya jelaskan di video sebelumnya akan kembalinya ilmu sangkan paraning dumadi tapi secara metode ilmiah tapi konsepnya sama ilmu sangkan paraning dumadi pangrula ting biu kan gitu ilmu suatu pengetahuan sangkan paraning dumadi itu kan dari awal berangkat dumadi kembali ke asal pangrula ting biu itu penyempurnaan diri agar kita menjadi hal yang sifatnya kotor di dalam tubuh kita itu menjadi sempurna lagi nah tadi makanya saya jelaskan tadi yang untuk pemurnian itu yang dimurnikan ada dua sifat yaitu non material dan material non material tugasnya isa almasih itu tadi kalau diwayang wisang geni kan gitu wisang geni itu saat isang yang menang isa almasih dibilang kalau nasrani putra Allah kan gitu lihat dengan cara kasih untuk penyempurnaan partikel non material itu dengan kasih penyempurnaannya pemurniannya kan gitu terus ya tadi yang non material yang materi itu penyempurnaannya dengan air laut di agama yang namanya nabi tidir penguasa laut gitu kalau diwayang nonton seno titisan sayang baruno makanya disapu dibersihkan oh karena air laut sifatnya penetralisir kan gitu dari hasil apa kajian kita mulai dari tadi ya kira-kira bisa ditarik sebuah kesimpulan apa mas tinus supaya ini bener-bener bisa membawa pencerahan bagi teman-teman semuanya mas jadi dari sekian saya ceritakan dari pertama sampai sekarang ini tadi jadi proses awal pembentukan materi elemen semesta yang sifatnya makrokosmos makrokosmos dan mikrokosmos kalau makrokosmos nah itu kayak kalau secara makrokosmos itu atau secara di dalam silsilah alam itu ya setelah nabi sit itu terjadi pembentukan dua materi apa dua partikel yaitu non material dan material material sang yang anwar atau dan sang yang anwas itu jadi yang dinamakan sit itu atom atom yang kalau di teori big bang itu ledakan yang berbentuk cahaya itu ya cahaya itu yang dinamakan yang dinamakan sang yang anwar dan pencahayaan itu menimbulkan pecahnya materi terbentuknya materi terbentuknya planet-planet bintang meteor kan itu materi awalnya seperti itu tapi kalau secara mikrokosmos yaitu tadi yang namanya cahaya itu adalah aura jiwa yang dinamakan jiwa jadi setelah itu ada perbentukan ion kan gitu setelah saya perbentukan ion ion itu yang sifatnya non materi kalau yang secara materinya itu adalah darah aduh no roh ya mas iya hehehe kehilangan itu mati sebenarnya kan ketika kita di tempat malam pakai lain sabit itu tertangkap ox nah itu hmm peruh-peruh ini ion-ion hehehe terus kalau man raga ya materinya kalau non materinya yaitu sukma jadi memang ada berkebalikan dua ini saling berkesinambungan saling dikati jadi itu jadi ini kembali pada alasan kenapa saya menjelaskan dari pertama manusia dan alam diciptakan sampai terbentuknya bunuh-bunuh sampai terbentuknya makhluk hidup dari manusia purba hingga sampai kita sekarang itu jadi secara manusiawi keadaan itu leluhur semuanya ya leluhurnya bumi ya leluhurnya hidangnya manusia ya leluhurnya bintang dan semuanya kalau leluhur kita secara manusia itu manusia purba itu itu fakta bukan mitos karena bukti penelitiannya juga sudah ada makanya itulah yang namanya makanya di manusia purba atau fose-fose purba banyak ditemukan di tiga daerah itu yang paling banyak adalah sangiran di pesisir gunung kaki gunung lawu terus wajah kensis di tulung lagun di kaki gunung wile pesis dan penanggungan yaitu Mojoket PT Kantoplus Mojoketensis yang ada di penanggungan peningan dari tiga gunung itu sampai sekarang gak ada masalah usianya 1 juta tahun aman-aman aja ketika di tempat lain banyak bencana aman-aman aja betul termasuk corona juga begitu mas iya 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 hehehe logis ya iya jadi itulah fungsinya spiritual kalau kita sudah memahami tingkat partikel itu memelajari tentang kelembitan partikel-partikel alam semesta yang sifatnya non-material kalau secara materi kan dina ketok terlihat gitu loh kalau non-material itu sangat susah sekali dan itu makanya fungsinya sang yang nurasa itu kan terosok makanya sang yang nurcahya itu kan ya cahaya itu tadi jiwa itu jiwa melahirkan sang yang nurasa akhirnya kita punya indera perasa penciuman itu itu karena punya terasa ion hehehe nah itu makanya di mana HP yang merasa itu kan karena kita ada ion-ion HP nah ion-ion tadi terdapat senyawa senyawa itu bentuk zat zat cair zat padat zat gas zat api nah gitu darah ya kayak gue denger Tora jadi aku lebih cepat bahasan fisika ini gak paham hehehe ion-ion ini hehehe jadi iya 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 besok itu di terhadapan baru itu orang sudah super natural iya jadi penggunaan-penggunaan pemahaman partikel sudah tingkat partikel elemen iya jadi yang sekarang masih belum terbebas dengan imajinasi pikir tapi besok itu sudah lepas dari imajinasi pikiran yang barangkali dulu kita kenal sebagai sesuatu hal yang gaib dan irasional nanti semuanya bisa dinyatakan bisa dilogikakan sang yang rasa kita ah 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 nur rasa iya betul-betul hehehe makanya dibilang nur cahaya iya oke oke nah itu makanya dengan semua penjelasan ini dari saya kembalikan kita harus mempunyai jangan lepas dari kotak dan hati kita tentang kasih sayang itu yang menyelamatkan kita itu itu asal punya itu secara non materi itu adalah kasih sayang tapi secara materi itu antara proton dan neutron itu harus kondisi kapasitasnya sama 50% 50% antara nafsu dan ego itu harus 50% 50% dan akhirnya dari 50% dari 50% antara proton dan neutron sama sama muatannya sama kekuatan muatannya yang tarik menarik akhirnya timbul kekuatan neutron neutron itu sifatnya netral netral itu damai murni jadi ada keseimbangan makanya titik temunya yang tengah apapun yang di kelebihan juga nggak baik kekurangan pun juga nggak baik makanya lah fungsinya saya memberi jadi oh aku memberitahu kejadian gini tapi juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi yang gitu jadi tidak meramal tapi nggak ada solisiannya kan kasihan itu yang mendengarkan jadi ibaratnya seperti yang saya bilang itu eh disana jalannya liku-liku banyak eh jalan yang tanjakannya tinggi nanti kalau ke sana harus persmeleng satu aja gitu ya entah itu benar atau tidak pakai persmeleng satu pasti aman aman gitu tapi kalau sudah dibilang itu ah nggak percaya ternyata benar ya jadi mulai sekarang harus menimbulkan rasa walas asih itu kita mengambanyakan walas asih sifat-sifat walas asih itu kepada banyak orang yang masih ada dan yang penting lagi adalah terbarang kasih sayang eh jadi orang harus berguna bagi alam yang sepenting yang sepenting hindari sifat adikang, adikung, adikung adikung oke makanya itu di dalam ee jawa kan juga apa jenisnya lebur dening pangastuti itu yang namanya itu surat dirut jahe jaya nirat lebur dening pangastuti jadi keburukan itu akan jadul dengan sifat asih sifat kasih yang itu sifat baik makanya segala kejahatan ini akan hancur dengan kasih itu semua topas tapi setan potilas nah mungkin ini dari sekian ini saya simpulkan bisa bermanfaat buat sedulur-sedulur semuanya jadi nanti kalau mendengarkan video ini harus karena semuanya sudah tetap urutkan jadi dari belakang sampai ke depan itu berkaitan jadi nanti tidak terjadi kesalah pahaman supaya pemahamannya tidak setengah-setengah tidak parsial ya supaya utuh ya karena sifatnya saya urutkan dari pertama sampai sekarang oke jadi nanti semoga aja bermanfaat dan semua itu kembali pada pribadi masing-masing enggak ada perkasaan karena secara sesuatunya tergantung pada diri kita sendiri bukan orang lain nah ada kedamaian oke kuncinya disitu Mas Tinas terima kasih banyak selamat terima kasih oke oke sehat selalu ya Mas Tinos ya sama-sama sehat selalu diberi rahayu selamat oke amin rahayu 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih